Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyebabkan resaksen firman Tuhan. Geranya firman Tuhan boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita. Boleh menjadi kompas dan pegangan hidup kita. Sehingga sebagai umat-umat Allah di dalam dunia ini. Kita tidak tersesat dan kehilangan arah. Saudara, kita akan melanjutkan AKR sesi yang keempat, saudara. Ini bagian yang kedua dari judul Beauty on the Beast. Jadi, kita kemarin telah melihat bahwa Judas berubah, saudara. Dan apa yang menyebabkan dia berubah, kita juga telah belajar. Secara sederhana, kita mengerti bahwa Judas tidak berjaga-jaga dan berdoa. Dia tidak menjaga hatinya. Dia memberi ruang sedikit sehingga iblis berpijak di dalam hatinya. Dia tidak menjaga matanya. Dia tidak menjaga matanya. Dia tidak menjaga matanya. Yesus berkata, kalau mata itu gelap, maka seluruh tubuh itu juga akan menjadi gelap. Yesus berkata, kalau kita kemarin, kita akan menjadi gelap. Karena mata itu adalah pelita tubuh. Karena Yudas melihat, maka dia mengingini dan menjadi tamak. Dan dia juga tidak menjaga tangannya, saudara. Dia akhirnya mencuri. Dan bukan sekali, tapi Alkitab mengatakan sering mencuri. Jadi di atas kertas, kita mengetahui sebenarnya dia itu sudah berubah dan Iblis telah merasukinya. Jadi dia bukan domba lagi, dia sudah menjadi serigal. Dia bukan lagi anak-anak terang, dia sudah menjadi anak-anak malam. Tapi kalau kita melihat Alkitab, dia mencoba, saudara, memasukkan identitasnya. Dia mencoba menggunakan topeng untuk menutupi keburukannya. Jadi selama pandemi ini, kita hampir dua tahun menggunakan masker, saudara. Satu sisi ini efektif untuk mencegah penularan. Tapi satu sisi ini juga menutupi identitas kita. Ini beberapa hari lalu, ada saudari Felicia yang memimpin bujian. Saya tidak mengenal dari awal sampai akhir, saudara. Bahkan waktu bertanya, saya menggunakan bahasa yang saya pikir paling halus untuk bertanya pada dia. Saya bilang, maaf, permisi. Saya bilang, maaf, permisi. Karena saya pikir saya tidak kenal. Karena saya pikir saya tidak kenal. waktu saya tanya pendeta Bini, itu anaknya Koceming. Lalu, perempuan berkata, dia berkata, dia adalah seorang pendek. Saya bilang, maaf, saya kenal itu orang. Saya bilang, maaf, saya kenal itu orang. Saya bilang, maaf, saya kenal itu orang. Saya mengenal dia. Karena saya sering tugas di Bandung. Dulu STT juga di Bandung, main sama dia. Karena saya sering tugas di Bandung. Tapi karena menggunakan masker, tidak begitu kenal. Tapi karena saya menggunakan masker, tidak begitu kenal. Karena saya menggunakan masker, saya tidak mengenal dia. Tapi kalau orang di luar sana yang masih menggunakan caket, ada tudung kepala, kelihatan matanya. Yudas menggunakan masker. Nah, kalau kita bicara tentang Yudas, Yudas menggunakan topenya. Yudas menggunakan topenya. Orang-orang tidak tahu siapa dia. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab. Ada seorang yang menyatakannya. Ada yang membuka kedoknya. Ada yang membuka topengnya. Nah, Yudas menggunakan masker. Sehingga identitasnya dikenali. Lalu kita lihat Yohanes pasal 12. Dengan jelas ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena ia adalah seorang pencuri. Kita mengetahui Yudas seorang pencuri, pengkhianat. Itu karena ditulis di Alkitab. Kalau Alkitab tidak pernah menulisnya, kita juga tidak tahu. Kalau kita lihat kapan Injil Yohanes ini ditulis. Jika kita lihat Yohanes ini di mana-mana? Kita tahu tahun 90-an. Masehi. Ini artinya ketika ditulis, orang baru tahu. Orang membaca suratnya atau tulisannya, orang jadi mengenali. Oh, ini orang. Tapi kalau kita berpikir kita adalah rekan-rekannya pada saat itu, yang hidup pada masa itu. Sebenarnya apa tahu? Tidak tahu saudara. Dan Yesus mengatakan di antara kalian ada seorang yang menjadi pengkhianat. Mereka juga tahu siapa dia. Jadi artinya ini belakangan sebenarnya baru orang mengetahuinya. Nah, baru orang atau si penulis itu menyingkapkannya saudara. Kita akan bersama-sama melihat topeng apa yang ia gunakan saudara. Apakah kita sebagai orang-orang percaya kita juga suka menggunakan topeng yugas ini? Kita lihat bersama-sama saudara di ayat yang kelima. Yohanes pasal 12 ayat yang kelima. Yohanes pasal 12 ayat yang kelima. Seolah orang ini itu paling peduli saudara. Dia sangat empati ya kepada orang-orang miskin. Tapi kalau kita mau jujur, ini sama sekali tidak rohani. Karena ini adalah topeng yugas Iskariot. Dari ayat 5 ini ada tiga yang dia gunakan. Kita lihat yang pertama. Ayat 5 bagian awal. Ada kata mengapa saudara. Ada kata mengapa saudara. Kalau dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu diterjemahkan untuk apa? Sesungguhnya apa yang terjadi di balik kata mengapa ini? Apakah ini sebuah pernyataan biasa atau pertanyaan biasa? Dengan ketulusan dia? Bukan saudara. Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang untuk menuntut sebuah penjelasan atau jawaban dari pertanyaan itu. Artinya Judas ini bertanya mengapa itu seolah-olah mempersalahkan perempuan itu saudara. Mengapa tidak dijual? Jadi pertanyaan ini seakan-akan itu menusuk sebenarnya posisi perempuan. Seolah-olah dia itu salah. Karena seharusnya perempuan ini tidak harus melakukannya saudara. Maksudnya dia tidak harus membuang seolah-olah secara percuma dengan meminyakinya Tuhan Yesus. Jadi Judas punya alternatif saudara. Mengapa tidak dijual dan diberikan kepada orangnya sih? Kalau saya membaca ini, wah saya pikir ini brilliant sekali. Kalau dipikir-pikir jarang orang seperti ini saudara. Melihat satu perkara saat itu juga mungkin dalam hitungannya dia bisa mencari solusi saudara dan bahkan dia punya alternatif. Dan satu-satunya yang punya ide demikian hanya Yudha saudara. Yang lain tidak ada yang terpikir. Hanya dia. Begitu melihat, dia usulkan saudara. Oh, harusnya begini-begini. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu malah justru istilahnya melakukan pemborosan ini? Jadi mengapa ini seolah-olah senjata untuk menusul? Kenapa? Dan semuanya ini merupakan rangkaian topeng yang ia kenakan saudara. Nah saudara, di dalam kehidupan kita seringkali juga kita jumpai orang-orang model seperti ini saudara. Ada orang begitu melihat satu perkara, satu kasus, dia itu kepikiran saudara. Ada orang yang melihat ada apa-apa yang terjadi, dia juga mempunyai pikiran. Yang lain bisa berhari-hari, mungkin bergadang baru kepikiran. Mungkin orang seperti Yudas ini langka saudara. Tapi seperti Yudas, orang seperti Yudas ini langka saudara. Bahwa ini soal uang, pokoknya tahu saja jalannya kemana. Kadang-kadang di dalam gereja bisa saja. Ada orang yang mungkin lebih unggul daripada yang lain. Ada orang yang lebih unggul daripada yang lain. Kalau di dalam kitab wahyu kan juga ada Nikolaus. Dia unggul daripada yang lain. Ya kadang-kadang dia sekali ngomong semua tajuk. Ada saat dia mengatakan bahwa orang-orang yang lebih unggul daripada yang lain. Semua angkat tangan, semua bisa setuju sama dia. Nah itulah Yudas, saudara. Sebenarnya kalau motifnya itu benar-benar baik. Benar-benar tulus. Tentunya ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau itu hanya kedok, hanya topeng, ini yang bahaya. Kalau kita lihat statement Paulus, dalam lapisan jemaat itu ada begitu banyak level orang, saudara. Kalau kita lihat, ada rasul, ada pemberitaan, ada pengajar dan lain sebagainya. Berbeda-beda tapi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi di atas kertas, kita percaya sebenarnya bahwa setiap orang itu punya pikiran yang berbeda. Mungkin ketika gereja mempercaya dia, untuk melakukan sesuatu, untuk membeli sesuatu, tentu kita harus pahami cara berfikirnya berbeda dengan orang lain. Mungkin anggap saja ya, saudara, gereja butuh AC, beli AC. Ya beli, saudara. Sampai gereja. Sampai gereja. Maha sekali. Wah, ada orang yang berbicara. Mungkin dia lihat, wah di toko ini murah. Dia bilang, oh di toko ini akhir bulan itu ada diskon juga. Di toko ini akhir bulan itu ada diskon juga. Oh kalau pakai pembayaran elektronik, ada cashbacknya lagi. Kalau kita bisa melihatnya ke mana-mana, saudara. Sampai ketika kita bisa melihatnya ke mana-mana, saudara. Tapi kita perlu tahu orang tak sama, saudara. Mungkin ada orang bisa cross-check semuanya Memang dia mungkin terbiasa begitu Tapi yang lain kadang tidak punya Pokoknya disuruh kerja dia kerja Tentunya dengan kapabilitas yang dia punya Belum lagi kalau kita secara teknis Mungkin dia urgent dan lain sebagainya Dia ingin cepat segala macam Itu bisa saja muncul kebijakan-kebijakan yang lain Tapi kadang-kadang mungkin orang tidak mau tahu Kayaknya ini mahal deh Mengapa tidak beli merek ini? Ini lebih murah, lebih bagus Ini buatan Jerman Ketika kita ngomong apa Kita tidak sengaja sebenarnya sedang menusuk Saudara seiman kita Padahal dia itu tulus melayani Tuhan Seolah-olah apa yang kita paparkan benar tidak? Benar saudara Mungkin kalau perempuan ini bisa diputar Dia tahu ide-nya Judas Mungkin dia cukup begitu Atau bini mah separuh-separuh Satu untuk orang miskin, satu untuk mengurabi Tapi mungkin pikirannya beda dengan Judas Tapi kalau kita kupas banyak sekali contohnya Ada orang main musik? Main musik? Ada orang tancing Mengapa mainnya begitu? Nah, kamu mengapa begitu? Mengapa tidak begini? Mengapa tidak begini? Itu hanya kalimat mengapa, saudara Mengapa penerjemahnya begitu? Itu bisa ke mana-mana? Jadi, ada beberapa contohnya Tapi itu menyakitkan, saudara Maka kalau kita lihat reaksi Yesus Kalau kita lihat reaksi Yesus Yesus maju di garter terpanu Untuk bela perempuan itu Karena sangat kasihan Coba kita melihat dari sudut pandang yang lain, saudara Kalau kita benar mengasihi orang itu Kalau kita benar-benar mengasihi orang itu Cobalah ngomong pribadi Nah, kita benar-benar mengasihi orang itu Ini semua orang tahu Tapi jangan biar Semua orang itu tahu Semua orang itu tahu Semua orang itu Dan mungkin menyalahkan dia Padahal kita bisa lewat belakang, saudara Tapi mungkin harusnya tadi begini Itu mungkin dia lebih mengapresiasi Apa yang menjadi pendapat, saudara Mungkin dia akan尊重 kita Yesus sendiri kan mengatakan demikian Jadi Yesus bilang Kalau saudara mustalah Panggil dia empat mata Kalau dia tidak mau dengar Panggil beberapa saksi Kalau dia tidak mau dengar Kalau dia tidak mau dengar Sampaikan kepada jemaat Baru kalau dia benar-benar kepala batuk Anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah Nah, kadang-kadang ada begitu banyak orang Tidak melayani karena ini, saudara Karena kita terlalu banyak bicara Mengapa, mengapa, dan mengapa Karena kita terlalu banyak bicara Mengapa, mengapa, dan mengapa Mengapa jauh-jauh ke sana Orang di depan itu ada Di kanak itu ada Mengapa yang sampai ke sana Buang-buang duit Tidak ada hasil Kayaknya rohani, saudara Kalau kita lihat Alkitab Sampai ke ujung dunia Apakah jauh-jauh ke jauh-jauh ke dunia Oleh karena itu Kalau mau jauh-jauh-jauh Tidak apa-apa Tapi yang lain Dia biarin Dia punya hati ke sana Kalau mau ke Yerusalem Ya tidak apa-apa ke Yerusalem Tapi targetnya harus ke ujung dunia Nah itu yang pertama, saudara Kita lihat yang kedua Di dalam Matis pasal 26 Ayat yang ke sembilan Ayat yang ke sembilan Ayat yang ke sembilan Sebab minyak itu Dapat dijual Dengan mahal Dan uangnya dapat Diberikan kepada orang-orang miskin Ada pemakaian Kata yang digunakan Ada kata dapat Di situ Ini adalah topeng yang kedua Kalau tadi mengapa Sekarang dapat Nah dapat ini Versi lainnya Ada tambahan Seharusnya dapat Artinya mirip dengan tadi Artinya ini berarti Peristiwanya Seharusnya Dapat terjadi Tetapi tidak dilakukan oleh perempuan itu Seharusnya perempuan itu punya kemampuan Untuk melakukannya Tetapi tidak dilakukan Jadi secara tidak langsung Artinya Yudas ini Sedang menuduh Perempuan itu Seharusnya dia dapat Memberikannya Kepada orang miskin Dari hasil penjualan minyak itu Tetapi tidak dilakukan Tetapi tidak dilakukan Sehingga Yudas sedang melabeli Bahwa perbuatannya itu Tidak pantas Tidak terpuji Itu sangat tercelak Kita ada catatan yang mirip Ia tahu Tapi tidak melakukannya Itu berdosa Perempuan ini Harusnya dapat melakukannya Mengeksekusinya Tapi tidak melakukan Jadi ini lagi-lagi Ini merupakan Yang tidak rohani Kalau kita lihat Di dalam Yakubus Kita lihat Yakubus Yakubus pasal 3 Yakubus pasal 3 Ayat yang ke 14 hingga 16 Yakubus pasal 3 Ayat 14 hingga 15 16 Yakubus pasal 3 14 hingga 16 Jika kamu menaruh Perasaan iri hati Dan kamu Mementingkan diri sendiri Janganlah kamu Memegangkan diri Dan janganlah Berdusta Melawan kebenaran Itu bukanlah Hikmat yang datang Dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu Manusia Dari setan-setan Sebab Dimana ada iri hati Dan mementingkan Diri sendiri Disitu ada Kekacauan Dan segala macam Perbuatan jahat Jadi kalau kita Korelasikan pada Yudas Ini match Kali saudara Kenapa kita bisa Bilang itu Karena perkataannya itu Dibaca ya Dan membuat Murid-muridnya Semua menjadi Gusar Semua jadi setuju Dan mungkin Menyalahkan Harusnya tidak ada Kalau pendapat yang Murni harusnya itu Membawa kedamaian Membawa kesejahteraan Membawa sukacita Membuat seseorang itu Jauh lebih mungkin Semangat ya Antusias Tapi kalau Membuat dia Makin jauh Makin jauh Makin jauh Bahkan hilang Itu kita harus Pertanyakan Dan koreksi Diri Saudara Dalam kehidupan Gereja Kadang-kadang juga Nampak Ada satu Kasus Ada satu Ada satu Kasus Yang sederhana Ada Lampu Gereja itu Mati satu Saudara Yang dia perhatikan Tiap kali datang ke Gereja itu Lampunya Masih mati Beberapa bulan Dia datang Mati Akhirnya orang itu Datang kepada Pendeta Pendeta Lihat aja Itu lampu Sampai mati Juga gak akan Diganti Kalau pengurusnya Itu Gak akan Diganti Percaya deh Itu Sering kali ya Hal yang sederhana Kita bisa jumpai Seakan-akan Benar Saudara Tapi Seolah-olah Dia sedang Menyudutkan Pengerja itu Karena Seharusnya Dia bisa Tapi Tidak bisa Lakukan Dan Secara sederhana Dia sedang Melebeli Ini Pengerja Gak bener Karena Tidak diurus Karena Tidak diurus Atau Lihat Lampu Yang Mati Itu Tidak diurus Dia Tidak diurus Dari Kadang-kadang Jemaat Bisa Begitu Ada Sintu Hui Jaya Dia tiap Kali datang Ke gereja Enggak Lihatin Mungkin Firman Tuhan Sebagainya Dia Suka Lihatin Laporan keuangan apalagi kalau mungkin ya dia dulu mantan zamanku dulu itu begini zaman saya menjabat itu begini wah dulu mah kasihnya mungkin stabil dan lain sebagainya nah mungkin ngaturnya dan lain sebagainya benar nah管理的非常好 nah jadi seolah-olah saudara ini nih gak dilihat ini di abedang ini makanya ini menjadi korban sebenarnya ya好像 dia orang就 biasa padahal kalau tadi dia punya empati yang besar lampu berapa sih dia beli aja sendiri pasang selesai sudah masalah ah其实 nah dia到外面去 muai na izan den dia就去 zuang daripada dia tiap datang kekerjaan liatin yang rusak lama-lama pikirannya yang rusak saudara biasa maka ini kita harus lihat secara jernih 因此 kita akan lihat bersama-sama kembali yang ketiga ya tadi ada satu statement ya yang terakhir mengapa dan ada dapat yang ketiga itu diberikan ya diisi 为什么 diolsi kei di san karena dikatakan dapat diberikan kepada orang miskin jadi kalau kita lihat di Rema kata diberikan atau pemberian itu lebih mengerucut kepada karunia Allah memberikan karunia roh kudus misalkan kata itu biasanya dipakai untuk merucut kepada pemberian atau karunia karunia Tuhan artinya ketika Judas mengatakan dapat diberikan dia mencoba menghubungkan kemungkinan besar Judas sedang menggunakan pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus artinya Yesus di dalam dunia dia seringkali berkutbah saudara dia seringkali bercerita mengenai kasih saudara Paulus juga pernah mengutip dalam kisah rasul pasal 20 lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah kemungkinan Judas itu mencoba untuk menggiring ke opini ini tersebut artinya sebenarnya kalau perempuan ini tidak melakukannya maka sama halnya dia sedang mengabekkan pengajaran Tuhan Yesus Yesus itu mengajarin untuk memberi memperhatikan orang miskin tapi kalau kamu tidak memperhatikan begitu tidak melakukannya jadi seolah-olah dia adalah orang yang sangat berdosa lebih berdosa lagi karena dia mengabekkan perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus ini luar biasa apa itu namanya tajam saudara kalau kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat ayat yang ke-7 di-7 12 ayat 7 12 ayat 7 maka maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan jadi jadi Tuhan Yesus bilang biarin aja biarkanlah dia jadi artinya langsung muncul sebagai pembela perempuan ini dari sisi ini kita juga belajar kadang-kadang kita bisa jadi korban seperti perempuan kita sudah melayani susah-susah kita sudah bekerja mati-matian kita mungkin juga sudah keluar duit kita tidak perhitungan sama sekali tetap terus menerus dikritik terus menerus dihajar saya bilang tidak usah khawatir ketika saudara saudari mungkin menjadi korban atau dalam posisi perempuan ini jika jika kamu sedang duduk dengan saudara jika siap membela perkara saudara dia pernah mendengar ada kesaksian seorang pendeta Wah, pada waktu itu dia bertanggung jawab untuk memegang sebuah mungkin posisi departemen di gereja Tapi yang tadi ya, di dalam gereja ada peperangan rohani Dan sering kali iblis memakai orang-orang dalam Bahkan kadang-kadang juga orang itu punya status di gereja Cukup berpengaruh Dan kadang-kadang itu menjadi rintangan dan halangan bagi kemajuan gereja Jadi dia terus-menerus berdoa Diajak istrinya, diajak anaknya untuk berdoa Jadi ada seorang yang sedang membawa senjata ingin menusuknya dari belakang, menusuk suaminya Tapi ternyata tiba-tiba disitu keluar sebuah sayap ya Dan ternyata ternyata tiba-tiba disitu keluar sebuah sayap ya Tapi Tuhan sendiri yang mengetahui dan disitu dia yang membela Maka ketika kita mungkin di posisi ini Kita satu sisi gak perlu khawatir Gak perlu juga berhenti dari pelayanan Meninggalkan gereja Kalau kita meninggalkan justru mungkin Tuhan akan meninggalkan kita Tapi kalau kita tetap dalam posisi kita Tuhan benar-benar menghampiri kita Kalau kita patah hati kerana pelayanan Tuhan itu semakin mendekati saudara Sama seperti Tuhan memperlakukan perempuan ini Sekalipun murid-murid satu pun tidak ada yang belain Mungkin bisa saja begitu ya saudara Mungkin pendeta kelihatan menjauh Pengurus pun juga demikian Fuzetan pun juga demikian Zersi也是这样 Jadi soal saudara Tuhan tetap dekat pada saudara Karena itu saudara tetap bergiat melayani Tuhan Nah tapi dari sisi Yudas Ini jelas merupakan topeng Karena sejatinya Ia tidak pernah peduli terhadap orang-orang Kalau dia peduli pasti tentunya dia akan melakukan Ini memang ironis ya saudara Kalau kita lihat Yesus mulai bekerja berapa tahun? Jika kita lihat Yesus mulai bekerja berapa tahun? 30 tahun 30 tahun Dia mati kira-kira 33 tahun Dia mati kira-kira 33 tahun setengah Dia lisi kira-kira 33 tahun Artinya Yudas kira-kira menjabat periode itu Yudas kira-kira menjabat periode itu Yudas kira-kira menjabat periode itu Artinya dia sendiri tidak pernah Nah意思就是说 Dia从来都没有说过 Tapi begitu orang lain Berbuat sesuatu Dia komentar Waktu dia donong Dia punya kuasa Dia tidak mau mengeksekusi Kalau kita lihat dalam surat Yakubus Pasal 2 Ayat yang ke-15 dan ke-16 Yakubus 2 ayat 15 dan ke-16 Jika seorang saudara Atau saudari Tidak mempunyai pakaian Dan kekurangan makanan sehari-hari Dan seorang dari antara kamu berkata Selama jangan kena-kena kain panas Dan makanlah sampai kenyang Tetapi dia tidak memberikan kepadanya Apa yang perlu bagi tubuhnya Apakah gunanya itu Jadi semuanya Tidak ada gunanya nih Yudas Ya其实 Tidak ada用 Karena dia cuma ngomong Tidak pernah mengeksekusi Karena dia cuma Cang-cang saja Tapi Tidak ada gunanya Kalau dia ngomong Kayaknya Paling Rauhannya semuanya kalah Tapi Dia sendiri Sejujurnya Tidak punya hati Untuk Peduli terhadap Orang-orang Tapi Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Sama seperti ini Kasian Kasian Belum makan Sekalian Tapi dia Tidak pernah memberikan Makanan kepada orang Dia juga Ya Dia bisa jual Ke orang miskin Tapi dia Waktu menjabat Dia tidak pernah Punya Program yang demikian Makan kita bisa Bercermin dari kisah ini Jadi Jangan seperti Yudas Mungkin Kalau kita melihat orang Bekerja Ada kesalahan Kalau kita peduli Katakan saja Seadanya Sejujur Jujurnya Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Jadi 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 Jujurnya Tetapi Alangka Bicaknya Kalau kita bisa Lewat belakang Jadi Jujurnya 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 Kadang-kadang Bisa kacau Dia yang Naik Tinggi Ke atas Perempuan itu Turun Bahkan Jatuh Nah, saya akan sampai di sini. Kita akan akhiri.